Akhirnya, Poco F3 dapetin update resmi Xiaomi HyperOS berbasis Android 13 dengan size 1.5GB. Untuk versinya HyperOS 1.0. Kalau rincian update-nya ada patch security naik ke bulan Maret 2024 dan ganti UI dari MIUI 14 ke HyperOS. Lalu apa saja yang baru, gimana performanya, apa saja bug dan keluhannya. Jadi langsung saja ke review update HyperOS Poco F3 setelah 3 minggu. Pertama dari interface, secara tampilan mayoritas masih mirip MIUI 14, tapi beberapa bagian memang ada tampilan yang direfresh. Seperti bagian control center dan animasi charging, sekarang punya layout baru. Lalu bagian lock screen sekarang punya beberapa opsi tampilan. Terus di bagian home screen sekarang udah bisa pakai super folder, punya widget baru, dan bisa sembunyiin text. Jadi bikin tampilannya terlihat lebih clean. Selebihnya untuk tampilan menu setting dan menu lainnya nggak banyak berubah sih. Tapi sayangnya, HyperOS di Poco F3 nggak kebagian floating window yang baru. Dan beberapa fiturnya malah ada yang dipangkas. Soal ini nanti saya jelasin aja di poin ke-8, bug dan keluhan. Oh ya, untuk size system HyperOS di Poco F3 masih sama seperti MIUI 14, yaitu di 12GB-an. Kedua, experience. First impression setelah update ke HyperOS, transisi animasinya itu jadi lebih smooth. Walaupun kadang masih suka ngedrop dan belum optimal di beberapa aplikasi. Ya, sama seperti versi awal HyperOS di Poco X6 Pro. Untuk sisanya, selama saya pakai, experience pemakaiannya masih kerasa seperti MIUI 14. Karena secara interface dan fitur, sebagian besar itu masih sama. Ketiga, iklan. Soal iklan di UI Xiaomi memang udah ada sejak MIUI 9.5. Tapi belakangan, iklan di aplikasi bawaan HyperOS itu mulai disisipi iklan situs sesat Wahyu di online. Contohnya, saya nemu iklan situs sesat ini di aplikasi cleaner bawaan HyperOS. Sebenarnya iklan di Xiaomi itu bisa dihilangin pakai DNS. Tapi di sini, saya itu lebih ngasih saran supaya Xiaomi bisa lebih memfilter iklan yang masuk ke UI mereka. Karena nggak semua pengguna HP Xiaomi itu tahu cara ngilangin iklan. Jadi saya rasa lebih baik di filter. Kalau nggak di filter, ntar lama-lama HP Xiaomi itu muncul iklan partai politik. Kan nggak lucu. Keempat, performa. Setelah update ke HyperOS, overall performa Poco F3 masih kencang. Nggak ada penurunan atau kenaikan performa yang tiba-tiba signifikan. Bisa teman-teman lihat dari skor Antutu, Geekbench, dan CPU Throttling Test, hasilnya itu masih bagus semua. Justru poin yang penting itu gimana real performa harian Poco F3 setelah update ke HyperOS. Nah, soal ini saya ada dua catetan yang saya temukan. Pertama, performa multitasking. Saya rasakan HyperOS kurang optimal, malah lebih bagus MIUI 14. Mungkin faktor Poco F3 yang saya pakai itu varian 6GB. Kalau 8GB mungkin nggak berasa impact-nya. Kedua, performa Wi-Fi setelah update. Sesekali itu suka reconnect sendiri. Dan masalah ini juga saya alami di Redmi Pad dengan versi HyperOS yang sama. Tapi secara kecepatan dan penangkapan sinyal nggak ada masalah. Itu aja sih catatan dari saya. Selebihnya performa harian HP ini tuh masih enak-enak aja. Kelima, Suhu. Katanya setelah update jadi lebih adem. Tapi yang saya rasakan sebenarnya nggak begitu berasa ada bedanya. Di MIUI 14, buat sosmed ngedit video di CapCut dan streaming, bodinya itu cepat anget. Kalau di HyperOS, ya sama aja sih. Suhu baterai sekitar 37-39 derajat Celcius. Dan penggunaan CPU fluktuatif sekitar 40-50 derajat Celcius. Cuma sekarang angetnya itu jadi lebih lama. Sementara kalau suhu main game, secara data angka suhunya relatif nggak banyak berubah. Sekitar 39-45 derajat Celcius tergantung gamenya. Penambah try. Di video short kemarin, katanya setelah update itu jadi lebih boros. Dan ada juga yang bilang jadi tambah irit. Nah, bingung kan? Kalau dari pengalaman saya, memang pas baru awal update itu lebih boros dan cepat anget. Karena lagi ada penyesuaian sistem. Tapi setelah 3 atau 4 hari, konsumsi baterainya itu balik normal. YouTube 30 menit berkurang 4-6%. Ya, kira-kira sehari penggunaan produktif ala saya. Poco F3 ini bisa bertahan dari pagi sampai sore dengan SOT 6-7 jam. Mungkin ini juga tergantung pemakaian dan kondisi baterai di unit teman-teman. Karena status HP ini itu udah masuk tahun ketiga. Apalagi kapasitasnya cuma 4520 mAh. Ketujuh, performa gaming. Kemarin ada yang ngeluh, katanya setelah update itu performa gamenya jadi di limit. Tapi setelah saya tes di kebanyakan game yang saya mainkan, rasanya masih sama aja. Kecuali Genshin Impact. Oke, Mobile Legends grafik ultra-ultra stabil 60 fps. Dan suhunya di 39-41 derajat Celcius. Tapi sayangnya, nggak bisa jalan di 120 fps. Padahal udah saya lock di 120Hz dan pake mode performa. Terus game PUBG Mobile, grafik XDR Extreme, masih bisa stabil 60 fps. Walaupun ada frame drop minor ke 40-an fps. Kalau dari suhu itu sekitar 42-44 derajat Celcius, ya kurang lebih sama seperti MIUI 14. Oh iya, untuk opsi frame rate ultra-extreme belum kebuka ya. Dan saya yakin nggak bakal kebuka juga. Lalu untuk Genshin Impact, grafik medium mix 45 fps. Nah, dibandingkan saat masih MIUI 14, saya rasa setelah update ke HyperOS, frame rate-nya itu jadi suka ngedrop ke 30-an fps. Padahal masih menit awal main, yang artinya itu belum panas banget lah. Ya, intinya sekarang itu jadi kurang stabil. Kalau untuk suhu nggak banyak berubah, malah nggak berubah sama sekali, intinya masih panas di 42-45 derajat Celcius. Bahkan, kalau diterusin main di atas 1 jam, ini bisa 46-47 derajat Celcius. Jadi kalau ada yang bilang chipset Snapdragon itu nggak bisa panas pas main Genshin Impact, keplaan si Rai. Saran saya sih, untuk game Genshin Impact itu lebih baik main pakai cooler, biar lebih terjaga performanya, dan bikin tangan kalian itu nggak kebakar. Karena Poco F3 ini pakai backdoor kaca, jadi kalau panas, nyebarnya itu rata satu bodi. Kedelapan, bug dan keluhan. Selama kurang lebih 3 minggu saya pakai, saya itu belum menemukan bug yang fatal di HyperOS Poco F3. Paling lebih ke kejadian mengganggu aja sih, seperti sistem UI telah berhenti, sama Wi-Fi yang tiba-tiba reconnect sendiri. Untungnya itu juga jarang muncul. Lalu untuk kekurangan setelah update ke HyperOS, ada beberapa yang bakal saya mention. Pertama, fitur putar di latar belakang dan floating window buat aplikasi YouTube, sekarang itu dihilangkan. Sebenarnya ini tuh lebih ke arah dilarang sama Google sih, karena itu fitur YouTube Premium. Kedua, ikon notifikasi status bar yang biasanya ada 3, sekarang dipangkas jadi 1. Soal ini nunggu update HyperOS berikutnya aja, karena di Poco X6 Pro baru bisa muncul 3 ikon setelah update HyperOS ekor 3.0. Tapi masalahnya, apakah Poco F3 masih dapat update HyperOS lagi? Karena status support update-nya udah berakhir tahun ini. Semoga sih dapat ya. Ketiga, masalah klasik setiap ganti versi UI Xiaomi, yaitu tema di MIUI 14 di HyperOS itu nggak bakal kompatibel. Oke, sekarang ke kesimpulan. Apakah worth it update HyperOS Poco F3? Kalau kata saya sih, kalau kalian user RAM 6GB, sebaiknya stay dulu di MIUI 14. Karena performa multitasking-nya itu agak bermasalah. Kan agak nggak enak ya, kalau lagi pakai aplikasi, tiba-tiba sistem UI telah berhenti, atau Wi-Fi-nya tiba-tiba reconnect sendiri. Walau untuk sistem UI telah berhenti itu penyakit UI Xiaomi dari dulu. Tapi kalau kalian suka kostumisasi HyperOS, ya silakan aja update. Nggak ada yang ngelarang juga. Saya rasa sih itu ya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Kalau teman-teman user Poco F3 nemu hal yang belum saya mention, coba tulis di kolom komentar buat bahan diskusi bareng. Oke, sampai jumpa di video gadget selanjutnya, dan ya, sayonara.